Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan, nama saya Aule Dwi Indri Nita Saya adalah mahasiswa semester 1 program studi psikologi yang berasal dari Universitas Untak Semerinda Di sini saya akan mengupas tentang Max Furtimer sang pendiri psikologi gestalt bersama dua temannya Wolfgang Kohler dan Kurt Kovah Max Furtimer merupakan tokoh yang dianggap sebagai pendiri psikologi gestalt Dirinya membuat suatu teori terapan gestalt yang hingga saat ini banyak digunakan dalam dunia kerja grafis maupun iklami Tanpa sadar, kamu bahkan menerapkan teori gestalt yang dijelaskan oleh Max Furtimer Dalam teori gestalt, mengembangkan cara berpikir holistik artinya kita diharuskan untuk melihat suatu hal secara keseluruhan bukan elemen dari keseluruhan tersebut Melalui berpikir holistik, kita mampu melihat sesuatu yang berbeda Menemukan cara pandang baru dengan menyatukan semua elemen Karena tiap elemen yang membentuk suatu bagian secara keseluruhan memiliki bentuk yang berbeda-beda Namun, ketika dilihat secara keseluruhan menjadi satu kesatuan maka akan terlihat suatu bentuk yang berbeda dari elemen yang membentuknya Dalam pembahasan ini, kita akan membahas mengenai biografi singkat dari Max Furtimer dan pandangannya mengenai teori gestalt itu Max Furtimer adalah seorang psikolog yang lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York, Amerika Serikat Furtimer sendiri dikenal sebagai pelokor utama dari salah satu teori psikologi gestalt Max Furtimer dilahirkan pada tanggal 15 April 1880 di Praha Nama ayahnya adalah Wilhelm Furtimer dan ibunya bernama Rosa Zucker Furtimer Max merupakan anak kedua dari pernikahan kedua orang tua kandungnya Dan tentu saja Max Furtimer memiliki kakak pertamanya yang bernama Walter Furtimer Pekerjaan ayahnya berhenti dari pekerjaannya tersebut untuk kemudian menjadi pengajar stenografi dan pembukulan Ayahnya juga mendirikan sebuah sekolah dengan dirinya sebagai kepala sekolah Sekolah itu didirikan oleh ayahnya yang kemudian diberi nama Hande School Furtimer Sekolah yang didirikan oleh ayahnya ini menerapkan metode-metode pengajaran yang baru pada masanya Di sisi lain, kakaknya menjadi direktur di sekolah ayahnya Namun takdir berkata lain Pada masa awal kedewesaannya, sayangnya kakaknya meninggal dunia Setelah kakaknya meninggal dunia, Max turut aktif di dalam diskusi yang membahas mengenai kegiatan sekolah ayahnya Ia memiliki minat pada perangkat komputasi dan mesin pembukuan Kondisi keluarganyalah yang mempengaruhi dirinya sehingga memiliki minat terhadap sains, politik, musik, seni, dan juga pendidikan Ditambah, Max juga tertarik dengan matematika dan metode pengajaran Foto ini adalah bangunan dari Universitas Charles di Praha Di mana tempat Wurtimer menempuh pendidikan di bidang hukum dan filsafat hukum Selama masa remajanya, Wurtimer juga memiliki ketertaraikan untuk memaikan biola, mengubah musik simfoni, serta musik yang bisa dimainkan dalam suatu ruangan kecil Hal itu memiliki pandangan kepada Max yang mana tampaknya ia juga cocok untuk menjadi seorang musisi Pada tahun 1900, Max mulai belajar hukum di Universitas Charles di Praha Tetapi hal itu segera ditarik ke dalam filsafat hukum Kemudian, pada tahun berikutnya, Max meninggalkan Praha untuk belajar psikologi di Universitas Friedrichs-Johen di Berlin, Jerman Max belajar di bawah pindingan Karl Stampf Sampai akhirnya terkenal karena kontribusinya dalam psikologi musik Dia menerima gelar PHD dari University of Wolfsburg tahun 1904 Yang mana sebagian dari disertasinya membahas tentang pengembangan alat pendeteksi kebohongan Dia kemudian melakukan penelitian ke berbagai daerah seperti Praha, Berlin, dan juga Wina Max menemukan bahwa anak-anak yang berpikir lambat dapat memecahkan masalah yang dihadapinya ketika mereka dapat memahami struktur masalah kesuluhan yang terlibat Video tersebut merupakan demonstrasi fenomena PHI dengan dua persegi panjang berwarna hitam yang berkedip dalam waktu yang berbeda Pada tahun 1910, menjadi momentum penting lahirnya pemikiran Gestalt Ketika dirinya naik kereta menuju Frankfurt Max memperhatikan warna lampu yang berkedip di stasiun kereta api Seperti pada video yang saya cantumkan sebelumnya Pergantian warna lampu tersebut menciptakan ilusi berupa gerakan Melalui peristiwa tersebut, menyadarkan Max bahwa persepsi gerakan yang kita lihat mungkin saja hanya berupa bidang-bidang visual Bukan benda yang benar-benar bergerak Max menjelaskan ilusi bergerak pada lampu kereta api Ilusi seolah-olah satu warna melompat ke sisi lainnya Fenomena PHI menjelaskan ilusi bergerak itu Pada tahun 1980, fisikawan Belgia Joseph Plateau yang merupakan salah satu guru Max Mempelajari fenomena PHI Penjelasan lebih mudahnya adalah fenomena ilusi lampu bergerak itu disebabkan oleh sesuatu yang telah kita pelajari sebelumnya Fenomena PHI ini sangat menarik bagi Max Pertimer Minat akan penjelasan proses ilusi persepsi bergerak ini kemudian mulai berkembang ketika munculnya gambar bergerak Namun, ia menolak penjelasan mengenai fenomena PHI sebagai mekanisme belajar Karena itu, Max membuat serangkaian eksperimen bahwa fenomena PHI dapat dirasakan dalam dua arah Pada saat yang bersamaan dan proses belajar tidak ikut berperan ke dalamnya Max Pertimer menjelaskan persepsi adalah bentuk interaksi antara karakteristik stimulus yang terlihat dan pengalaman mental orang yang mengamati stimulus itu Menurutnya, otak adalah medan terstruktur Menurut Max, ada keseluruhan Persepsi yang diciptakan bukan dari perilaku masing-masing elemen Melainkan dari proses intrisik secara keseluruhan Sebagai contoh, terdapat simbolnya memiliki pola sebagai berikut Coba kamu lihat tanda berikut Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Terdapat tiga tanda seru dan dua tanda tanya Terdapat susunan yang dapat diidentifikasi yaitu Setiap tiga tanda seru akan diselingi dua tanda tanya Penjelasan tersebut merujuk pada pengelompokan Secara tidak sadar, ketika melihat simbol tersebut, orang cenderung untuk mengelompokkannya Hal ini karena simbol tersebut tersusur secara terstruktur Salah satu teori Gestalt yang dikembangkan oleh Max Fertimer adalah teori kognitif Teori ini merupakan teori yang berperan sebagai teori belajar Dilandasi oleh teori Gestalt yang menjadi landasan bagi pengembangannya Selain itu, Max mengembangkan psikologi Gestalt ini bersama dengan Kohler dan Kovka Teori ini dimasukkan sebagai salah satu jenis teori dalam kelompok teori belajar kognitif Bills Fertimer melakukan emigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933 Penyebabnya adalah meningkatnya kekuasaan dari Jerman Nazi Kondisi tersebut membahayakan keluarganya yang merupakan keturunan non-aria Ini ditandai dengan pemecatannya sebagai profesor psikologi di Universitas Frankfurt Pada tanggal 7 September 1933, Max Fertimer bersama istri dan anak-anaknya menumpangi kapal HMS Majestic Mereka tiba di kota New York pada tanggal 13 September 1933 Setelah pindah di kota New York, Wertimer bekerja di New School for Social Research Setelahnya, Max Wertimer wafat di kota New York pada tanggal 12 Oktober 1943 Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Max Fertimer Maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati